Aksi pencurian oleh seorang pria tak dikenal saat acara ibadah di rumah warga di Palangkaraya terekam CCTV viral di media sosial. Sebelumnya pelaku berpura-pura mengikuti ibadah dan membantu mencuci piring lalu masuk ke kamar yang tidak terkunci mencari barang berharga. Namun aksi pelaku tak membuahkan hasil. Video hasil rekaman CCTV yang viral ini memperlihatkan aksi pencurian oleh seorang pria tak dikenal di sebuah kamar rumah warga Jalan Antang 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku yang menggunakan baju berwarna putih mengacak-acak isi kamar serta membongkar dua buah tas milik korban. Meski telah menggeledah isi dalam tas, namun pelaku tidak menemukan uang dan bergegas meninggalkan kamar. Menurut anak pemilik rumah, pencurian tersebut terjadi saat acara ibadah di rumahnya pada malam hari. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku berpura-pura mengikuti ibadah serta membantu mencuci piring seolah dia adalah keluarga atau tetangga sambil mengintai barang berharga di rumah korban. Sudah ikutlah ikut acara ibadah, kemudian sampai selesai. Nah, setelah keadaan ini mulai selesai mau makan segala macam, nah baru kayaknya pelaku itu masuk ngacak-ngacak kamar. Dia juga masih sempat ikut beresin, ngangkat segala piring ke area tempat cuci, piring segala macam. Jadi dikira dia itu teman atau keluarga atau cuma tetangga. Karena tidak ada barang berharga yang dicuri, pemilik rumah tidak melaporkan kasus tersebut ke polisi dan menghimbau kepada warga lainnya agar berhati-hati jika menyelenggarakan acara ibadah di rumah, hendaknya mengunci seluruh pintu kamar. Dari Palangkaraya, Kelimantan Tengah, Adesata Enyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.